selamat menikmati kembali lagi kita mau berbagi resep ini saya mau masak telur crispy saus asam manis ini menunya sangat simple dan juga praktis bahan-bahannya yang pasti ada di rumah yuk langsung saja kita ke step by stepnya tapi sebelum ke video ya jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih berikut bahan-bahan yang kita gunakan teman-teman bisa pause aja ya oke langsung saja kita mulai step pertama ini telurnya sudah saya rebus ya teman-teman selanjutnya kita potong seperti ini ya kita potong kira-kira menjadi 4 bagian atau 3 bagian disesuaikan saja kalau telurnya besar dipotong jadi 4, kalau telurnya kecil dipotong jadi 3 ya seperti ini potongnya kalau telurnya sudah dipotong semua kita lanjut masukkan 1 sendok makan tepung beras masukkan 4 sendok makan tepung terigu lanjut tuang air sedikit demi sedikit agar tidak menggumpal tepungnya kita aduk secara merata kita tuang lagi sedikit demi sedikit dan lakukan step ini hingga adonannya cair ya teman-teman nah kira-kira adonan tepungnya sudah jadi seperti ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair ya jadi di tengah-tengah kita lanjut mau goreng telurnya nih ya kita sudah siapkan siapkan minyak yang sudah panas ya kalau sudah panas langsung saja kita masukkan telurnya ke dalam tepung kita baluri dulu sama tepungnya kita balik di tengah-tengah selamat menikmati selamat menikmati lanjut kita ke step terakhir tuangkan minyak secukupnya kemudian kita masukkan bawang bombay yang sudah kita potong-potong selanjutnya kita tumis sebentar sampai harum kalau sudah harum selanjutnya kita masukkan bawang putih kita oseng hingga wangi lanjut kita masukkan cabai merah dan cabai rawit oseng-oseng hingga matang ya teman-teman kalau sudah matang kita masukkan persausan ini ada saus tomat dan ada juga saus sambal kita masukkan kita tumis sebentar terakhir masukkan garam gula kaldu jamur dan lada kita aduk hingga merata dan langsung masukkan telur yang sudah kita goreng tadi ya terakhir masukkan daun bawang lalu kita sajikan oke teman-teman ini dia menu telur crispy asam manisnya sudah jadi ini sangat simpel dan juga praktis ya ini terlihat sangat menggiurkan dari tampilan saya saja sudah sangat enak apalagi rasanya nih teman-teman bisa lihat sendiri wow ini enak banget yuk langsung saja kita icip-icip ya langsung saja kita icip bismillahirrohmanirrohim ini rasanya benar-benar enak banget ini bumbunya ngeresap banget ya walaupun tadi cuma sebentar saja tapi ini bumbunya sudah meresap sampai dalam rasa asam manis dan langsung saja dan langsung saja dicobain resepnya ya karena ini simpel dan praktis selamat mencoba oke teman-teman itu dia resep telur crispy asam manisnya sudah jadi gimana teman-teman resepnya gampang bukan ya langsung saja dicobain resepnya sekian dulu terima kasih dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati